Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arjajan Lutobos Seperti yang Admin bilang kemarin Admin hari ini akan Menanam timun ini Hector F1 Ya teman teman Produk Nuggen Benih ini 20 gram ya teman teman 20 gram Kemurniannya 99% Kadawarsanya tanggal 7 Tahun 2023 ya teman teman Masih Bagus ya masih lama Expire nya Ya untuk Melakukan penanaman Kali ini Admin melakukan penanamannya Dengan cara tanam benih langsung Ya seperti ini Bentuk bijinya Dari Benih Nuggen Benih Nuggen ini Produknya dari Masih dari Jember ya teman teman Dari Jawa Timur Ya untuk Supaya aman dari semut Kita taburi dulu Dengan pesticida ya teman teman Biasanya Admin pakai Regan tapi Ini ada stok Sidabas Kita pakai sidabas aja Yang penting aman dari semut aja Ya teman teman Pelumuran pesticida seperti ini Ini penting sekali ya teman teman Supaya bijinya tidak dimakan semut ya Tidak harus banyak ya Yang penting Aman dari semut aja Teman teman Yang belum subscribe Monggo subscribe dulu ya teman 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 semua Untuk menanam timun Untuk menanam timun Sebaiknya teman teman Gunakan pupuk dasar Baik itu Tabur ataupun Kocor Baik itu Pupuk organik Ataupun pupuk kimia Dan sebaiknya Pemberian Pupuk dasar Sebulan Atau Seminggu Sebelum tanam Dan ini Admin juga Tambahkan pupuk dasar Dengan aplikasi Kocor Sehari sebelum tanam Pupuk dasar Sebaiknya Dicampur dengan garam ya teman teman Supaya Patogen Tidak Mengganggu Tanaman Setelah Kita tanam nanti Ya caranya seperti ini ya teman teman Dilubang Lalu masukkan benih Dan sebaiknya Benih Per lubang tanam itu Satu biji ya teman teman Supaya Perkembangannya nanti Bagus Jarak tanam Idealnya sih 80-1 meter ya teman teman Tapi admin Gunakan Jarak pendek saja Iri tempat ya teman teman Selain garam Pada Pupuk dasar Teman teman juga Sebaiknya Sebelum tanam Teman teman Kocor juga Dengan Trico derma Juga Kapur ya teman teman Kapur bisa ditabur Juga bisa dikocor ya teman teman Kalau pengen cepat Dan cepat Terurai Kapurnya bisa dikocorkan Atau dicairkan dulu Lalu dikocorkan Seminggu Atau 15 hari Sebelum tanam Penggunaan kapur ini Sangat bagus sekali Untuk Menetralkan pH Juga Untuk Menggemburkan Tanah ya teman teman Jadi nantinya Kalau Sebelum tanam Kita Tabur Atau kocor Kapur Tanah Akan Gembur Dan Akar Akan cepat Tumbuh Ya teman teman Oh ya teman teman Untuk Penggunaan Selain Kapur juga Teman teman Siapkan Pupuk Pupuk organik Cair Supaya nanti Setelah ditanam Teman teman Melakukan Pemupukannya Disertakan Dengan pupuk Organik cair Dan pupuk organik cair Ini sangat penting Sekali perannya Dalam Memacu Pertumbuhan Dan bisa Dicampur Bersama Pupuk Kimia Nantinya Pada saat Pemupukan Dan Teman teman Silahkan Simak terus Proses Demi proses Dari Penanaman Timun Nugan Ini Dari 7 hari setelah tanam 13 hari setelah tanam Bahkan Sampai Panik nanti Insya Allah Ya teman teman Kalau Kita rajin Dalam menanam Timun ini Insya Allah Timunnya Umurnya panjang Ya teman teman Dan bisa teman teman Saksikan Pada Video ini Disini masih ada Tanaman mentimun Dan Mentimun ini Sudah hampir 100 hari Usianya Sudah hampir 3 bulan Oke teman teman Selamat menyaksikan Video admin Selanjutnya Dan Simak terus Sampai Akhir Sampai Betul Betul Finish Ya teman teman Nanti Insya Allah Abdiin akan Upload kembali Setelah Tanamannya Ini Tumbuh Ya teman teman Oke teman teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax